Mantan calon Presiden, Anies Baswedan mengaku ingin rehat setelah menyelesaikan rangkaian Pilpres 2024. Hal ini ia sampaikan merespon sikap Partai Politik Pengusuknya, Partai Nasdem dan PKB yang memilih bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming. Saya sekarang rehat dulu, setelah selesai proses di MK, kita hormati proses bernegara, kami tuntas kemarin sekarang lagi rehat, kata Anies di kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera, Jakarta, Sabtu, 27 April 2024. Jawaban serupa disampaikan Anies ketika ditanya peluangnya menjadi calon gubernur DKI Jakarta melalui Partai Nasdem untuk Pilkada 2024 mendatang. Anies menyampaikan, keputusannya untuk rehat ini bukan berarti sedang memikirkan tawaran Nasdem tersebut. Tetapi untuk menandakan bahwa keterlibatannya dalam rangkaian Pilpres 2024 telah berakhir. Kendati demikian, Anies menekankan bahwa ihtiar untuk mewujudkan perubahan di Indonesia harus terus dikerjakan, ia mengatakan agenda perubahan itu pun sudah disampaikan ex-calon wakil Presiden Mohaimin Iskandar kepada Prabowo saat mereka bertemu pada Rabu lalu, 24 April 2024.